hi everyone it's nice to meet you and welcome to my English learning video with me Onel and I will combine it with my explanation in bahasa so don't worry I will combine my explanation with Bahasa Indonesia and I've made this video because of coronavirus disease and we have to keep distance with the students so I'll teach you using my learning video no distance anymore so we can keep close jadi saya membuat video ini karena wabah virus corona dan kita harus menjaga jarak terutama di antara pelajar jadi saya akan mengajar menggunakan video pembelajaran ini dan tidak ada lagi jarak antara kita ok this is for grade 8 students of junior high school and all people who have an interest to study English jadi video ini untuk belajar kelas 8 SMP dan untuk semua orang yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris we will talk about past events focusing on the language features of simple past tense kita akan berbicara tentang kejadian lampau terkait dengan ciri-ciri kebahasaan dari simple past tense that involve expressions of asking for and giving information about situations behaviors or an activity that happened in the past time yang melibatkan ungkapan meminta dan memberi informasi tentang situasi tindakan aktivitas yang terjadi di waktu yang lambau simple past tense express an action or situation began and ended at a particular time in the past simple past tense menyatakan suatu tindakan atau situasi dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu di waktu lampau and the important things that we have seen now first is the adverb of time dan hal penting pertama yang kita harus tahu adalah yang berkaitan dengan keterangan waktu we'll see some words in bahasa about the develop of time kita akan melihat beberapa kata terkait keterangan waktu dalam bahasa Indonesia yang pertama kemarin kemarin dulu tiga hari lalu minggu lalu bulan lalu tahun lalu sabtu lalu tadi malam dua bulan lalu tiga tahun lalu dan beberapa kata lain i know that you have known these words in english kemarin yesterday kemarin dulu the day before yesterday tiga hari lalu 3 days go minggu lalu last week bulan lalu last month tahun lalu last year sabtu lalu saturday tadi malam last night dua bulan lalu two months go tiga tahun lalu three years ago now we'll see the differences of the sentence below sekarang kita akan melihat perbedaan antara kalimat-kalimat di bawah ini I'm a student present tense I was a student a year ago past tense they are busy everyday present tense we were busy yesterday past tense she was a single last year present tense she was a single last year past tense did you see the differences? apakah anda bisa melihat perbedaannya? okay in the first sentence I'm a student I'm will be was in past they are will be they were in past she is will be she was in past did you get it? very good right now we'll see the patterns of simple past in positive sentence sekarang kita akan melihat pola dari simple past dalam kalimat positif right subject plus be I was you we they were he say it was jadi I menggunakan was you we they menggunakan where he see it menggunakan was it's different with present tense in present tense I am you we they are he see it is alright let's get some practice in bahasa saya sakit kemarin I was sick yesterday dia adalah seorang petani dua tahun lalu he was a farmer two years ago mereka adalah pengajar tahun lalu they were teachers last year the pattern is subject place was where place not place object or complement polanya adalah subject ditambah was atau where ditambah not ditambah object atau pelengkap object is noun and complement is a verb of place or adverb of time jadi objeknya berbentuk kata benda sedangkan complement adalah keterangan tempat dan keterangan waktu so in negative form we just ate not after was or where jadi dalam kalimat negatif kita tinggal menambahkan not setelah was atau where let's see some examples into the negative forms mari kita melihat berbentuk dalam kalimat negatif in positive sentence i was sick yesterday saya sakit kemarin will be i wasn't sick yesterday saya tidak sakit kemarin wasn't adalah singkatan dari was not next in positive sentence he was a farmer two years ago in negative sentence he wasn't a farmer two years ago dia bukan seorang petani dua tahun lalu they were teachers last year will be they weren't teachers last year mereka bukan pengajar tahun lalu we're not biasanya disingkat menjadi weren't did you get it very good now we'll continue to the interrogative sentence sekarang kita akan lanjut pada bentuk kalimat tanya into interrogative sentence we just move was, where into the first sentence kita akan memindahkan was, where pada awal kalimat so it will be was i were you were we were they was she was she was it ketika was, where berada di awal kalimat maka diartikan dengan apakah was i apakah saya were you apakah kamu where we apakah kita were they apakah mereka was he apakah dia laki-laki was she apakah dia perempuan was it apakah dia benda atau binatang it's very easy right sangat mudah benar kan let's see some example into interrogative sentence right here's the sentence positive sentence i was sick yesterday in interrogative sentence it will be was i sick yesterday apakah saya sakit kemarin and the answer is yes i was or no i wasn't let's see the next sentence positive sentence he was a farmer two years ago in interrogative sentence will be was he a farmer two years ago the answer is yes he was or no he wasn't the next sentence in positive sentence they were teachers last year in interrogative sentence were they teacher last year right i forgot to put the question mark at the end of the sentence maaf saya lupa menempatkan kata tanya tanda tanya di belakang kalimatnya and the answer is jawabannya adalah yes they were or no they weren't jadi untuk menjawab kalimat tanya dalam bentuk yes dan no kita tinggal menempatkan subjek pada kalimat yang ditanya yang ditanya dan to be nya contoh pada kalimat pertama was i seek yesterday jawabannya yes subjeknya i dipakai kembali dan was pada awal kalimat dipakai lagi kembali setelah subjek jadi yes i i was begitu juga dengan no jadi no i wasn't sebenarnya kalimat jawaban yes dan no adalah pengulangan dari kalimat positif dan kalimat negatif contohnya pada jawaban pertama yes i was itu disingkat dari kalimat yes i was sick yesterday pada kalimat positif dan jawaban no itu adalah jawaban yang disingkat dari kalimat negatif no i wasn't sick yesterday did you get it? apakah sudah paham? baik well let's get some practice into the multiple choice mari kita latihan dalam bentuk pilihan ganda the first question says i vava here yesterday i am was were did can't you give the right answer? very good the answer is be was so the sentence will be i was here yesterday next question she vava happy last night the answer is very good she was she was happy last night the next questions day vava the answer last year and the answer is very good where so the sentence will be they were dancer last year very good well we have finished to learn about the first form of simple past tense kita sudah menyelesaikan mempelajari bentuk pertama dari simple past tense yang menggunakan be was dan where and then now we'll continue for the next form of the simple past tense kita akan lanjut pada bentuk yang kedua dari simple past tense bentuk kedua ini menggunakan verb atau kata kerja dalam bentuk yang kedua so the second form of simple past tense bentuk kedua dari simple past tense yaitu subject plus verb to plus object or complement subject ditambah dengan kata kerja bentuk kedua ditambah dengan object atau complement lengkap object is kinds of nouns and complements is a verb of place or time object adalah bentuk-bentuk kata benda dan complement atau lengkap adalah keterangan tempat atau keterangan waktu for example I went to the market yesterday yesterday saya pergi ke pasar kemarin saya adalah subjeknya went adalah bentuk kedua dari gold the market adalah objek atau sasaran atau tujuan berbentuk benda pasar yesterday adalah adverb of time keterangan waktunya oke it's easy right good oke we'll see the patterns of the second form of simple past tense kita akan melihat bentuk kedua dari simple past tense kali ini menggunakan kata kerja kalau yang tadi menggunakan kata kerja bantu sekarang menggunakan kata kerja ketika kata kerjanya ada dalam kalimat maka kata kerja bantunya tidak dipakai lagi ya oke this is the patterns ini adalah polanya i u v d he c h plus verb 2 jadi subjek i u v ditambah dengan kata kerja bentuk yang kedua saya pergi ke sekolah setiap hari i go to school everyday that was present form itu adalah bentuk presentnya dalam bentuk past tense saya pergi ke sekolah kemarin menjadi i went to school yesterday so go will be went in past tense jadi go bentuk pertamanya dalam bentuk present tense menjadi went dalam past tense jadi kalimat past tense menjadi i went let's see the other sentence linda mengunjungi saya setiap minggu linda visits me every week that's in present sentence itu adalah kalimat presentnya in past tense in past tense dalam kalimat past linda mengunjungi saya minggu lalu linda visited me last week oke did you see the differences apakah kalian bisa melihat perbedaannya dalam kalimat present i go pastnya menjadi i went dalam kalimat presentnya linda visits kalimat pastnya menjadi linda visited oke let's see some kind of verbs into first forms second forms and third forms kita akan melihat bentuk pertama bentuk kedua dan bentuk ketiga dari kata kerja oke let's see some kind of verbs in english once your left side is bahasa and then your right side is three forms of verbs in english samping kirinya adalah bahasa dan samping kanan kalian adalah tiga bentuk kata kerja dalam bahasa english oke oke first words in bahasa datang in english verb 1 come verb 2 will be came and then verb 3 will be come again tinggal leave lift 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 bertemu meet met meet mengambil take tube taken membuat make meet meet memberi give gave given menulis write wrote written membaca read 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 berbicara speak spoke spoken menceritakan tell told told mengatakan say said said mendengarkan listen listened listened mengerjakan do did done let's see another meletakkan put 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 menerima receive received received bertanya ask 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 membawa bring brought brought pergi go went count tiba arrived 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 right did you see the difference you have to memorize this anda harus menghafal ini ada dua jenis kata kerja yang pertama adalah kata kerja peraturan atau regular verbs dan yang kedua adalah kata kerja irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan disebut kata kerja beraturan karena perubahannya itu teratur jadi kita tinggal menambahkan ed di akhir kata contoh pada kata nomor 17 bertanya ask ditambah ed menjadi ask bentuk ketiga juga ditambah ed menjadi ask sama juga seperti pada nomor 20 tiba arrive bentuk kedua menjadi arrive bentuk ketiganya juga menjadi arrive that's regular itu teratur perubahannya and then the other side we have irregular verbs di sisi lain kita punya kata kerja tidak beraturan atau tak beraturan disebut tidak beraturan karena perubahannya juga tidak teratur ya contoh kita lihat pada nomor 15 meletakkan bentuk pertamanya put second form bentuk kedua adalah put and then the third form bentuk ketiganya juga adalah put dan nomor 18 coba kita lihat membawa the first form is bring untuk pertamanya adalah bring the second form brought and the third form is brought bring brought brought so that's irregular and then the next words number 19 pergi in bahasa and first form is go bentuk pertamanya go second form bentuk keduanya adalah went and the third form is gone bentuk ketiganya adalah gone so that's irregular that's tidak teratur did you get it? very good now we'll see the patterns of the second form of simple past tense that use verb kita lihat bentuk kedua dari past tense yang menggunakan kata kerja in positive forms dalam kalimat positifnya subject plus verb to plus object or complement so the example is I went to school yesterday next sentence she went to the market last week and into negative form the pattern is subject plus did plus not plus verb one so you have to change verb two into verb one jadi kalimat negatifnya ada subject ditambah dengan did kata kerja bantunya did ditambah not setelah itu yang tadinya di kalimat positifnya verb dua diubah lagi menjadi verb satu verb pertama karena yang sudah mewakili past tense bentuk lampaunya ada pada kata did ya setelah itu objek objek atau komplement atau kelengkapnya so the example is contohnya adalah i didn't go to school yesterday next sentence is she didn't go to the market last week and the negative forms didn't oke bentuk didn't ini adalah disingkat dari kata did plus not did not didn't adalah singkatan dari did not jadi did not disingkat menjadi didn't dalam menulis juga dalam pengucapan did not ini jarang atau bahkan tidak pernah digunakan mereka sering menggunakan kata didn't oke we will continue for the next forms of the sentence interrogative forms kita lanjut pada kalimat yang berikut atau bentuk yang berikut adalah bentuk kalimat tanya in negative forms we put did at the phrase of the sentence kita meletakkan did pada awal kalimat setelah itu subject dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dan selanjutnya object atau complement atau pelengkapnya let's see the examples did i go to school yesterday and the answer is yes i did or no i didn't next sentence did she go to the market last week the answer is yes she did and no she didn't pada kalimat tanya untuk jawaban yes no nya tinggal kita letakkan kembali subjek pada kalimat yang ditanyakan contohnya did i jadi kita gunakan i pada yes i dan did nya kita gunakan setelah subjeknya yes i did no i didn't all right let's do some practice here we have multiple choice and then you have to give your red answer number one is i forgot to school yesterday and the answer will be so you have a go b went c gone d goes and then the answer will be b writes went so the sentence will be i went to school yesterday the next question is c blah blah me money last night we have a gives b give c gave and d given and the answer is she gave you right she gave me money last night and the next question is they went to my house last year we have a came b comes she come d comes the answer is ta-da a very good you are right marvelous wonderful the sentence will be they came to my house last year okay so the important things to do this question is you have to put your attention at the adverb of time jadi untuk mengerjakan ini kita harus fokus pada kata atau keterangan waktunya disitu ada yesterday last night last year two years ago this morning this night this evening or what else two years ago last Saturday last Monday that's very important sangat penting sekali untuk kita menjawab pertanyaan dengan melihat keterangan waktunya kalau kita sudah mengetahui keterangan waktunya dalam bentuk pas kita akan melihat opsi-opsi dari kata kerja dalam bentuk kedua kedua ok right everyone we come to the end of the video so we'll see in the next video don't forget to give your thumbs up or like and share it and don't forget to subscribe ok i'll see you then bye bye bye